Kebohongan dan pengkhianatan bisa disembunyikan pada setiap orang, namun tidak pernah bisa disembunyikan dari diri sendiri. Dikisahkan, pada 10.000 tahun yang lalu, banyak para dewa yang gugur dalam perang surgawi melawan para iblis. Saat ini, di sebuah makam para dewa, seorang penjaga makam tengah menunggu kebangkitan para dewa. Menurut hitungannya, hari itu akan ada dewa yang dibangkitkan dari tidur panjangnya, sehingga kemudian tiba-tiba sejadar di dalam tanah muncullah seorang pemuda yang tampak kebingungan. Sebenarnya, dirinya adalah seorang dewa perang yang bernama Senan, yang kemudian bangkit lagi tetapi ia tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Kemudian, penjaga makam dewa itu menyerangnya sambil mengatakan, kau yang akan menentukan dirimu sendiri dan pemuda itu pun terpental dan jatuh ke bumi. Suatu hari, seorang putri raja yang bernama Suyu sedang mandi di sungai. Ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pemuda yang tiba-tiba jatuh ngecelempung dari langit tepat di depannya, yang saat itu dirinya sedang dibuligir. Keduanya pun sama-sama terkejut karena pemuda itu juga tidak tahu kenapa ia juga bisa sampai ke tempat itu. Sang putri kemudian memerintahkan pengawannya untuk menangkapnya, dan kemudian Senan dibawa ke kerajaan untuk ditahan. Sementara itu, di sebuah penjara buah tanah kerajaan Su, ada seorang tahanan yang terluka karena dipukuli tahanan lainnya. Tahanan itu bernama Jilong, di mana seorang gadis bernama Nalan Roshi sedang mengobatinya. Nalan sendiri adalah anak angkat Perdana Menteri Sima. Perdana Menteri Sima adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh tahanan di tempat itu. Dan ternyata, para tahanan yang dikurung di bawah tanah ini merencanakan untuk melarikan diri. Mereka merasa tidak bersalah, di mana mereka ini ditangkap hanya karena mereka mempunyai kekuatan spiritual dalam dirinya. Kemudian, mereka langsung menyerang para penjaga dan berhasil mengambil kuncinya. Mereka berhasil keluar namun ditahan oleh penjaga sehingga kekecauan pun terjadi. Melihat kekecauan ini, Nalan kemudian berusaha keluar dari area itu. Jilong yang seharusnya dimasukkan ke dalam selnya lagi malah mengikuti mereka. Mereka bertiga kemudian keluar lewat jalan rahasia di sepanjang lorong yang dipenuhi tempelan mantra. Tiba-tiba, tangan Jilong bereaksi yang hal itu menandakan ia mempunyai kekuatan spiritual yang besar. Ia sempat bergumman bahwa ia tidak mencuri apapun, tetapi ia dipenjara hanya karena mempunyai kekuatan spiritual. Tiba-tiba, kekuatan spiritual milik Jilong tersedot pada seorang pria misterius yang sedang bersemedi di ruangan khusus. Orang tersebut bernama Suan Ju. Suan Ju adalah seorang tetua atau sesepuh kerajaan Su yang selama ini menjadi panutan kerajaan Su. Untunglah, Nalan berhasil menarik kaki Jilong hingga ia terselamatkan. Mereka kemudian beralih putar balik yang berakibat mereka bertemu kembali dengan para tahanan yang hendak kabur. Mengetahui Nalan adalah putri perdana menteri Sima, para tahanan kemudian hendak membunuhnya. Untunglah, perdana menteri Sima datang tepat pada waktunya sehingga ia menyedot kekuatan si Pritua yang dimiliki para tahanan hingga tahanan lainnya pun harus menyerah kembali. Jilong pun akhirnya kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di tempat lain, putri raja Suyu sedang dalam perjalanan pulang ke istana. Ia membawa Senan sebagai tahanan yang diikat kedua tangannya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh orang-orang bertopeng yang menyerangnya, di mana para pengawalnya pun dikalahkan. Saat perampok itu hendak menyerang Suyu, Senan kemudian menyelamatkannya walaupun sedang diikat, ia bisa memberikan perlawanan pada para perampok itu. Usut punya usut, ternyata rombongan puri kerjaan ini membuat sebuah senjata pusaka yang bernama busur surgawi yang akan digunakan untuk menyembuhkan sang raja yang sedang sakit. Dan para perampok itu ingin merampas senjata sakti yang tak sembarangan orang bisa memegangnya itu. Saat para perampok mau mengambil senjata itu, tiba-tiba senjata itu bereaksi. Busur itu bergerak sendiri dan melayang ke arah Senan, seperti ada sebuah magnet. Tubuh Senan kemudian terangkat ke udara dan tangannya menarik busur itu. Melihat kejadian itu, ketua perampok akhirnya kabur, sementara Senan yang digendalikan kekuatan busur ajaib itu akhirnya pingsan. Di malam hari, ketika Putri Suyu dan pengawalnya tiba di istana bersama Senan, Nalan kemudian mendatangi Putri Suyu dan menyapanya. Pada saat yang sama, Senan yang terbangun sepertinya mengenali wajah Nalan dan memanggilnya sebagai Suyin. Yaitu nama kekasihnya ketika dia masih di istana langit. Rupanya, Nalan memiliki wajah yang sama persis dengan Suyin yang telah menghilang 10.000 tahun yang lalu ketika Senan masih menjebat sebagai salah satu dewa perang di istana langit. Saat Putri Suyu sedang mengobrol dengan Nalan, Senan tiba-tiba menghilang dari tandu dan pindah ke ruangan tempat busur emas disimpan. Setelah Putri Suyu menyadari bahwa Senan telah menghilang, dia segera memerintahkan para penjaga untuk menemukannya dan memindahkannya ke ruangan bawah tanah. Di sisi lain, Senan masih berusaha melepaskan diri dari energi misterius di busur emas karena terus-menerus menarik dan memaksanya untuk memegangnya. Pada saat yang sama, reaksi aneh terjadi pada Raja setiap kali Senan menyentuh busur emas itu. Raja secara otomatis sembuh dari penyakitnya ketika Senan memegang busur emas, tetapi Raja jatuh sakit lagi ketika ia melepaskan busur emas itu. Kemudian ketika Putri Suyu mengambil busur emas agar ayahnya bisa menyentuhnya, busur emas itu tiba-tiba melayang dan kembali kepada Senan yang sedang bersembunyi. Ketika Sang Raja menyadari bahwa busur emas itu memiliki ikatan dengan Senan, Raja kemudian memerintahkan para penjaga untuk pembawanya ke Departemen Medis. Di sisi lain, Perdana Menteri Sima menerima laporan dari putranya bernama Lingkong bahwa ia gagal mencuri busur emas dari Putri Suyu. Ternyata para bandit atau perampok yang sebelumnya menyerang Putri Suyu adalah kakitangan Perdana Menteri Sima yang telah diperintahkan untuk merebut busur emas darinya. Meskipun Lingkong gagal menjalankan misi untuk merebut busur emas itu, namun ia mendapatkan informasi penting di mana ia telah menemukan seorang pemuda yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat-sangat tinggi. Lingkong bahkan melihat bahwa pemuda itu bisa menguasai kekuatan busur emas ilahi dan menggunakan busur itu sebagai senjatanya melawan para perampok. Mendengar hal ini, Perdana Menteri Sima tampak senang bahwa dia bermaksud untuk merebut kekuatan spiritual dari pemuda itu dan menggunakan kekuatan itu sehingga dia bisa melakukan kudeta terhadap sang raja. Sementara itu, tidak sadarkan diri di ruangan medis, Senan tiba-tiba bermimpi tentang masa leluhnya ketika dia masih menjadi dewa perang. Dalam mimpinya, dia mendapati dirinya bertarung dengan busur emas dalam sebuah pertempuran. Artinya, sejak awal, busur emas memang senjatanya dan menjawab dekat teki mengapa ia bisa menggunakan busur emas tersebut. Malam itu, setelah Senan bangun, dia kemudian mendekati Nalan untuk menanyakan apakah dia adalah Suyin yaitu kekasihnya yang telah lama meninggalkan istana surga. Tapi, dia menegaskan kembali kepadanya bahwa dia bukan gadis yang dia cari. Di tengah percakapan mereka, Lingkong tiba-tiba datang ke tempatnya, jadi dia segera memerintahkan Senan untuk bersembunyi di kamarnya. Hal ini karena Nalan telah dijodohkan oleh Perdana Menteri Sima untuk menikahi Lingkong. Dan jika dia tahu keberadaan Senan di tempatnya, dia akan dalam bahaya. Sebenarnya, dia tidak pernah mencintai Lingkong, tetapi dia terpaksa menyetujui perjodohan untuk menghormati Perdana Menteri Sima yang telah membesarkannya. Setelah Lingkong meninggalkan tempat Nalan, Senan kemudian mendekatinya dan memberitahukan bahwa Lingkong adalah orang yang telah menyerang Putri Suyu dalam perjalanan ke istana tempoh hari. Ia percaya itu karena sepatu dan suara si penyerang sama persis dengan sepatu dan suara Lingkong. Beberapa hari kemudian, sekelompok pembunuh bertopeng tiba-tiba muncul di istana Kaisar dan berniat menyerang sang Raja. Untungnya, Perdana Menteri Sima dapat dengan mudah mengalahkan para pembunuh sehingga Raja diselamatkan. Perdana Menteri Sima kemudian bertanya tentang keberadaan pemuda itu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi atas Raja. Namun, Raja yang memiliki perasaan buruk tentang niatnya memutuskan untuk tidak memberitahu dia apapun. Putri Suyu juga berusaha menyembunyikan keberadaan Senan dengan mengatakan bahwa dia telah ditangkap dan dieksekusi oleh para pengawal kerajaan. Sore harinya, Perdana Menteri Sima memanggil nalan ke tempatnya untuk menanyakan keberadaan Senan. Namun, dia juga berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyembunyikan informasi tentang keberadaannya. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Sima meminta nalan untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Lingkong yang akan berlangsung dalam beberapa hari. Mendengar hal itu, dia tampak keberataan karena tidak ingin menikahi Lingkong tetapi dia tidak berani untuk menolak perintahnya. Di sisi lain, Putri Suyu diam-diam menangkap Senan dan menyembunyikannya di ruangan bawah tanah. Untungnya, dia berhasil melepaskan diri dari rantai dan segera menyandranya. Penjaga penjara melaporkan kejadian itu kepada Perdana Menteri Sima sehingga dia akhirnya mengetahui keberadaan Senan. Perdana Menteri Sima kemudian memberitakan penjaga penjara untuk memasukkan Senan ke selat tahanan agar dia tidak bisa melarikan diri lagi. Di dalam selat tahanan, dia kemudian bertemu dengan Jilong yang mengaku sebagai reinkarnasi Dewa Naga dari Istana Surga. Jilong tahu bahwa Senan adalah Dewa karena dia pernah menjadi tentara di bawah Senan. Beberapa hari kemudian, ketika hari pernikahan nalan dan Lingkong tiba, dia tidak bisa berhenti memikirkan keselamatan Senan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk diam-diam melepaskan Senan dan Jilong tanpa sepengetahuan Perdana Menteri Sima agar mereka bisa melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri dari penjara kerajaan, Senan tercengang dengan sikap nalan yang tampak aneh. Jilong kemudian memberitahunya bahwa hari itu adalah hari pernikahannya dengan Lingkong. Mendengar hal itu, Senan segera berlari menemuinya. Setelah tiba di Istana Kerajaan, Senan segera membuat keributan untuk menghentikan pernikahan antara nalan dan Lingkong. Lingkong yang tidak menerima tindakannya, kemudian menyerangnya sehingga menyebabkan perkelahian di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Setelah pertarungan yang cukup sengit, Lingkong pun akhirnya tewas sehingga pernikahan tersebut dibatalkan. Kesokan harinya, nalan menunjukkan kepada Senan sebuah buku rahasia yang disembunyikan oleh Perdana Menteri Sima. Dalam buku rahasia itu tertulis bahwa dia berencana untuk mengumpulkan kekuatan spiritual sebanyak mungkin untuk berevolusi menjadi makhluk abadi. Itu juga mengapa dia sering menangkap orang-orang dengan kekuatan spiritual dan memenjarakan mereka di ruangan bawah tanah. Di sisi lain, Perdana Menteri Sima datang menemui penasehat kerajaan yaitu Guru Suan Zhu untuk meminta bantuan agar Lingkong dapat dibangkitkan dari kematian. Ternyata selama ini, dia belajar banyak tentang kekuatan spiritual dari Suan Zhu dan memerintahkan Perdana Menteri Sima untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dari orang lain. Setelah mendengar permohonan Perdana Menteri Sima, Suan Zhu kemudian membunuhnya alih-alih membantunya dengan menyerap semua kekuatan spiritual darinya ke tujuhnya. Tidak lama kemudian, Senan, Nalan, dan Jilong juga datang ke tempat Suan Zhu karena mereka telah mengetahui rencana jahatnya. Dia bermaksud untuk mengambil semua kekuatan spiritual dari semua anggota kerajaan selama upacara pemberkatan yang akan diadakan dalam beberapa hari. Senan tahu bahwa Suan Zhu sengaja melakukan semua itu agar dia bisa menjadi dewa dan hidup abadi di dunia ini. Namun Senan, Nalan, dan Jilong tidak mengizinkannya, jadi mereka segera melawannya. Sayangnya, Suan Zhu dapat dengan mudah mengalahkan mereka bertiga dengan kekuatan spiritualnya selama bertahun-tahun. Di malam hari, Suan Zhu kemudian pergi menemui sang raja dan memintanya untuk mengadakan upacara pemberkatan dengan seluruh keluarga kerajaan. Raja yang tidak tahu apa-apa tentang rencana jahatnya segera menyetui juinya. Hal ini bisa terjadi karena Suan Zhu sebelumnya telah berbohon kepada raja bahwa upacara pemberkatan dapat menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya, Putri Su Yu dan anggota kerajaan lainnya berkumpul di aula terbuka untuk melaksanakan upacara pemberkatan. Ketika semua anggota kerajaan sudah siap, Suan Zhu segera melaksanakan rencananya dengan menyerap semua kekuatan spiritual mereka. Namun, eksekusi itu digagalkan oleh Shenan dan Jilong yang kini telah pulih dari kekalahan sebelumnya. Jilong berubah menjadi naga raksasa untuk membentuk Shenan mengalahkannya. Tidak hanya itu, Shenan juga berhasil mendapatkan divini powernya dari busur emas yang dia panggil dan langsung menggunakan busur emas sebagai senjata untuk mengalahkan Suan Zhu. Setelah berhasil membunuh Suan Zhu, semua anggota kerajaan termasuk Raja dan Putri Su Yu bangkit kembali dan mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka. Akhirnya, misi Shenan untuk mengetahui dirinya sebenarnya dan kekuatannya telah tercapai. Di akhir cerita, terlihat Shenan, Nalan, dan Jilong sedang menaiki kuda di sebuah hutan sementara Su Yu menyusul dan mengejarnya. Belum diketahui secara pasti mereka akan kemana, tapi bisa jadi mereka menuju ke awas tempat untuk menikah. Tapi, itu hanya dugaan saja karena sampai di adegan itu ceritanya berakhir. Kisah ini mengajari bahwa kamu tidak dapat mengendalikan kesetiaan seseorang. Tidak peduli seberapa baik kamu kepada mereka, bukan berarti mereka akan memperlakukanmu sama. Tidak peduli seberapa besar artinya bagimu, bukan berarti mereka akan menghargai kamu sama. Kadang-kadang, orang yang paling kamu cintai berubah menjadi orang yang paling tidak bisa kamu percayai. Sampai jumpa di video selanjutnya.